Terima kasih sudah klik video ini, tapi jangan lupa guys klik tombol subscribe, karena subscribe itu gratis. Dengan subscribe kamu support channel ini terus untuk upload hampir setiap hari. Ingat, subscribe itu gratis, gratis. Gak ada ruginya kamu klik tombol subscribe guys. Selamat menonton, enjoy! Seekor sapi di Alabama, Amerika Serikat, menjadi pemecah rekor dunia baru berkat tanduknya yang membentang secara luar biasa. Hewan ini bernama Ponchovia, seekor sapi jenis Texas Longhorn yang berusia 7 tahun pada tahun 2019. Ponchovia telah diakui secara resmi memiliki tanduk sepanjang 3,23 meter oleh Guinness World Record sejak 8 Mei 2019. Dia secara resmi diakui sebagai sapi dengan tanduk terpanjang di dunia. Dengan bentuk tanduk yang menjulur ke samping, tanduk di kepala Ponchovia juga dinobatkan sebagai tanduk terlebar pada seekor sapi yang masih hidup, serta tanduk terlebar yang pernah tercatat secara resmi. Tanduk Poncho dua kali lebih lebar daripada sebuah piano, serta lebih lebar ketimbang kepala patung Liberty. Poncho dibesarkan oleh keluarga seorang Paus di Goldwater, Alabama. Paus itu membeli Poncho ketika hewan ini masih berusia 6 bulan. Nama Poncho via yang diberikannya terinspirasi dari karakter film tahun 1960-an, yakni tokoh revolusioner Meksiko, Poncho Villa. Secara historis, Texas Longhorn adalah keturunan dari sapi pertama yang tiba di Amerika Utara hampir 500 tahun yang lalu. Menurut Departemen Ilmu Hewan dari Oklahoma State University, sebagaimana dikutip Newsweek, hewan ini keras, agresif, dan mudah beradaptasi. Di masa mudanya, Poncho sedikit kasar, liar, dan susah diatur. Dulu ketika dia, Poncho, masih muda, dia hanya memiliki tanduk kecil. Dia lincah, meloncat ke depan belakang dan mendengus. Tetapi dia menjadi jinak karena tahun-tahun telah berlalu, tutur George Jones, anggota keluarga Paus yang bekerja di peternakan, dalam pemberitaan di situs resmi Guinness World Records pada 14 Juni 2019. Keluarga pemilik peternakan sebetulnya telah menyadari bahwa Poncho kemungkinan akan menjadi sapi pemecah rekor sejak hewan itu berusia 4 tahun. Saat itu mereka melihat tanduk Poncho berbeda ketimbang lembu lainnya. Sebagian besar tanduk sapi mengarah ke atas, tapi tanduk Poncho justru tumbuh lurus menyamping. Karena tanduknya yang terlalu lebar, Poncho terkadang terjebak kesulitan saat melakukan aktivitas, serta menyulitkan manusia yang mengurusnya. Pernah suatu ketika tiba-tiba, dia memalingkan kepalanya dan menghantam kepadaku, aku terjatuh ke kolam, ujar Jones. Kendati mengagumkan, panjang tanduk Poncho sebetulnya hanya menang beberapa cm dari sapi pemegang rekor sebelumnya, sebagaimana dibeberkan para juri. Tercatat oleh Guinness World Records, ukuran tanduk Poncho adalah sekitar 3 cm lebih panjang dari satu, sapi dari Texas yang memiliki tanduk sepanjang 3,2 m memegang rekor sebelum Poncho sejak 30 September 2018 lalu. Terima kasih telah menonton!